Intro Assalamualaikum sahabat kerahaya tim Tak terasa hari raya Idul Adha akan segera tiba Saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan nilai-nilai pengorbanan Ketakwaan serta keikhlasan hati yang tulus Untuk mengorbankan sebagian dari harta kita miliki Untuk kepentingan Allah dan membantu mereka yang membutuhkan Semoga apabila diantara ada sahabat yang ingin berkurban Senantiasa Allah berikan kemudahan Amin Allahumma Amin Program Kurban Pudili Sesama merupakan salah satu program Tahunan Gerai Yang dilaksanakan sejak tahun 2012 Dengan target penerima manfaat Berupa anak yatim do'afa Masyarakat prasejahtera Serta lansia do'afa Ada pun tema yang kami angkat Dalam program Kurban Pudili Sesama Tahun ini Adalah Bukan Kurban Biasa Mengapa Bukan Kurban Biasa? Karena melalui tagline Bukan Kurban Biasa Gerai ingin menawarkan program kurban Yang tidak hanya sekedar menunaikan ibadah kurban Tapi banyak keutamaan, keberkahan, dan kemudahan Di antaranya 1. Kurban asanat Amanah, profesional, sesuai syariat 2. Kurban double pahala Berkurban sekaligus menyantuni anak-anak yatim dan do'afa 3. Kurban SMS Santai, mudah, dan sah 4. Kurban oki-doki Otomatis dikirim dokumentasi dan laporan kurban 5. Kurban reward Pekurban mendapat sertifikat apresiasi Sebagai mudohi Dengan target sebanyak 18.200 penerima manfaat Tersebar di beberapa wilayah di Indonesia Yang terdiri dari 10.145 anak-anak yatim dan do'afa 2.235 lansia do'afa 5.820 masyarakat prasejahtera Untuk itu, yu sahabat mari terus berbagi kebahagiaan untuk mereka Insya Allah dari senyum-senyum mereka yang merekah Kita dapat merasakan keberkahan Serta kedamaian yang tak tergantikan Kurban peduli sesama Bukan kurban biasa Serta kedamaian yang tak tergantikan Sebelumации Kami daniving Terima kasih.